Berpetualang di dunia luas yang dipenuhi berbagai hal fantastis adalah salah satu daya terik utama dari sebuah role-playing game atau RPG. Tentunya, RPG juga merambah cukup luas, tidak hanya di konsol atau PC saja, tapi juga ke platform mobile. Nah, apa saja RPG terbaik yang bisa kamu mainkan menggunakan perangkat portable milikmu? Berikut adalah sederetan RPG terbaik untuk Android dan iOS pilihan Take-In Asia Games. Munculnya, Ravensword Shadowlands bisa dibilang mengisi kebutuhan RPG untuk para gamer mobile. Ravensword Shadowlands membawakan dunia fantasi yang menarik dan semua itu dibalut dengan tampilan grafis yang baik untuk ukuran game mobile di tahun 2013. Jika kamu menginginkan sebuah RPG yang membawakan pengalaman seperti seri Elder Scrolls di mobile, rasanya Ravensword Shadowlands bisa menjadi pilihan terbaik. Apa jadinya bila semua RPG dibuat menjadi sangat sederhana dan yang tersisa di dalamnya hanyalah aktivitas leveling? Kira-kira itulah konsep dari Inflation RPG yang memarodikan aktivitas grinding yang sering kamu lakukan di dalam RPG pada umumnya. Berbeda dari RPG biasa, dalam Inflation RPG, kamu akan menjalani aksi battle yang sangat sederhana, namun imbalan yang kamu dapatkan sungguh sangat memuaskan. Bahkan, XP yang kamu dapat bisa mencapai 8 digit angka. Penasaran? Jangan ragu dan langsung saja coba game ini. Sequel dari Battleheart ini bisa dibilang merupakan salah satu RPG terbaik di tahun 2014 lalu. Hal tersebut dikarenakan Battleheart Legacy memiliki sistem kombinasi kelas dan skill yang sangat bebas dan juga seru. Apakah kamu mau menjadi ninja yang memiliki kemampuan memanggil serigala seperti Hunter? Atau menjadi barbarian yang memiliki kemampuan menghilang seperti seorang Rogue? Mengapa tidak? Bagian terbaiknya adalah game ini sangat bebas dan kamu bisa membunuh semua karakter yang ada. Ya, jadi jika menjadi seorang kesatria baik hati sudah cukup membosankan bagi dirimu, mungkin kamu tertarik untuk menjadi penjahat paling jahat yang pernah ada. Iterasi terbaru dari JRPG yang cukup terkenal di platform mobile ini menghadirkan berbagai peningkatan baru yang semakin seru. Meski gaya visualnya berubah cukup drastis, Chaos Rings 3 masih mempertahankan berbagai elemen yang ada pada game orisinalnya. Kamu masih menemukan RPG dengan sistem pertarungan turn-based yang solid, dungeon luas untuk dijelajahi, karakter-karakter baru, dan kualitas grafis yang sangat baik. Penggemar JRPG sebaiknya tidak melewatkan RPG yang satu ini. Bayangkan hal ini, sebuah RPG, sebuah game strategi kartu, dan sebuah game line defense dicampur menjadi sebuah game yang baru. Maka kamu akan mendapatkan Heaven Strike Rivals. Selain keindikan gameplay yang dimilikinya, Heaven Strike Rivals menjadi semakin lebih menarik berkat desain karakter dari Ryoma Ito yang juga mendesain karakter dari game Final Fantasy Tactics Advance. Pokoknya, kalau kamu ingin sebuah RPG dengan kualitas unik, maka Heaven Strike Rivals adalah pilihan nomor satu. Shadowrun Dragonfall menyajikan sebuah dunia unik kegabungan cyberpunk dengan fantasi yang sangat berbeda dari RPG pada umumnya. RPG turn-based yang diadaptasi dari tabletop RPG berjudul sama ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari Shadowrun Returns. Kamu bisa memilih berbagai kelas untuk karakter move, dan masing-masing karakter memiliki kemampuan yang menyenangkan untuk digunakan. Seri kelima dari Dungeon Hunter ini hadir dengan peningkatan grafis yang lebih menawan. Tidak cuma di masalah grafis saja, tapi fitur-fitur baru seperti classless hingga player rate membuat game ini berbeda dengan hack and slash RPG pada umumnya. Rasanya, Dungeon Hunter 5 memberikan pengalaman hack and slash yang jauh berbeda dibanding seri pendahulunya. Meskipun tak lagi dikerjakan developer aslinya, Knights of Pen and Paper 2 masih menjadi sebuah RPG unik yang wajib dimainkan penggemar RPG di Moelle. Dengan konsep permainan yang masih sama seperti pendahulunya, Knights of Pen and Paper 2 kembali dengan sebuah aktivitas grup tabletop RPG, lekap dengan adanya Dungeon Master, Dadu, dan imajinasi para pemainnya. Ada banyak hal yang dijamin bisa membuat penggemar RPG tertarik memainkan Knights of Pen and Paper 2, mulai dari referensi budaya pop terkenal, lelucon Dungeon Master, dan banyak hal lainnya. Pokoknya, kalau kamu pernah mengikuti sesi Dungeon and Dragons, maka kamu wajib untuk mencoba game yang satu ini. Rune Story yang merupakan game asal Jepang dengan judul asli White Cat Project ini menggabungkan gameplay action RPG dengan simulasi membangun kota yang unik. Bagian lain yang membuat game ini begitu seru adalah penyajian kontrol satu tangan yang sangat nyaman untuk dimainkan. Aktivitas grinding dalam Rune Story dijamin tidak membosankan dan seru dari waktu ke waktu. Salah satu RPG dengan grafis shell shading paling keren di PS2 yaitu Dragon Quest VIII Journey of the Cursed King ini sudah hadir kembali ke dalam genggaban tanganmu lewat versi mobile yang sama serunya. Yang menarik adalah Dragon Quest VIII versi mobile ini bisa kamu mainkan dengan orientasi portrait. Pokoknya, kalau kamu ingin mencicipi salah satu RPG legendaris dari PS2, maka kamu harus memainkan Dragon Quest VIII. Oke, kira-kira itu saja beberapa RPG terbaik untuk Android dan iOS pilihan Tag in Asia Games. Kalau kamu ingin melihat video seperti ini lagi, jangan ragu untuk subscribe ke channel Tag in Asia Games. Klik juga tombol like dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.